Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Para Pencinta Firman Tuhan Senang berjumpa kembali dengan Anda Dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Setelah beberapa minggu Kita tidak bersua Dikarenakan Satu dua pekerjaan yang harus saya jalani Yaitu Menemani Pater Visitator Dari Generalat SVD Untuk berkeliling Di beberapa paroki SVD Dan juga komunitas Dan Semuanya boleh berjalan dengan baik Dan Kini saya kembali menyapa Anda Lewat permenungan Embun Sabda Semoga Anda sehat Tetap semangat Tetap tersenyum Dan tetap berpengharapan Pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam Lindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Anda sembuh Saya ajak Anda hari ini Merenungkan Layanilah Tuhan dengan segala yang ada padamu Dengan tulus Saudara dan Saudariku Mari sebelum kita Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Injil Suci Menurut Lukas Bab 8 Ayat 1 Sampai 3 Yesus berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa Memberitakan Injil Kerajaan Allah Kedua belas murid menyertai dia Dan juga beberapa wanita Yang telah disembuhkannya Dari roh-roh jahat Serta berbagai macam penyakit Selalu menyertai dia Para wanita itu Ialah Maria yang disebut Magdalena Yang telah dibebaskan dari tujuh setan Johana Istri Kusa Bendahara Herodes Susana Dan banyak lagi yang lain Wanita-wanita itu Melayani seluruh rombongan Dengan harta kekayaan mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita juga memperingati secara wajib Santo Cornelius Paus dan Siprianus Uskub dan Martir Ya keduanya Martir Mereka melayani Tuhan sehabis-habisnya Sampai mengorbankan diri mereka Karena iman Karena Kristus Saudara dan saudari Sebagai orang beriman Kita masing-masing adalah orang terpanggil Kita adalah orang-orang terpanggil Untuk melayani dia Melayani Tuhan Pertanyaannya Bagaimana kita melayani dia Bagaimana sikap batin kita Ketika kita melayani dia Bagaimana motivasi kita Melayani dia Bagaimana insight kita Apa yang ada dalam Terdalam dalam hati kita Ketika kita melayani dia Pernah ada yang sering demikian kepada saya Beliau katakan Romo Hidup ini singkat Romo Yang bisa saya buat sekarang Adalah melayani dia saja Romo Keluarga saya bahagia Karena cinta kasih yang saya berikan Karyawan-karyawati saya Semuanya sejahtera Yang susah saya perhatikan Semampu saya tentunya Romo Berusaha berbuat baik Setiap hari Romo Saya merespon sering ini Katakan Teruskan Pak Teruskan semangat Semangat ya Pak Bapak dan saya Mari kita terus melayani dia Dengan berbuat baik setiap hari Kita berjuang Kita berusaha untuk itu Tuhan berkati Bapak selalu Demikian respon saya pada beliau Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Kita membaca dan mendengarkan Injil Yang singkat Dan mengisahkan pada kita Soal para perempuan Wanita Yang melayani Yesus Dengan segala yang ada pada mereka Dikatakan dalam Injil Mereka melayani dengan seluruh harta kekayaan mereka Perlu diingat Perlu dicatat Perlu dicatat Bahwa mereka melayani dengan tulus Dan mereka datang dari berbagai latar belakang Ada latar belakang pendosa Ada latar belakang orang miskin Ada latar belakang orang yang disembuhkan Pokoknya latar belakang mereka berbeda-beda Pertanyaannya Kok bisa mereka bersatu untuk melayani Yesus Apa yang membuat mereka bersatu Jawabannya adalah Yesus sendiri Ya, Yesus sendiri yang menyatukan mereka Sentuhan kasih Yesus dalam hidup mereka Yang membuat mereka menyerahkan total hidup mereka Dan segala yang mereka miliki Untuk pelayanan buat Yesus Sedara dan saudari ku terkasih dalam Kristus Bagaimana dengan Anda dan saya Yang adalah para murid Yesus zaman ini Yang adalah para pengikutnya Yang selalu mau katakan dengan semangat Ya, kami mengikuti Yesus Benar kan? Kita selalu dengan penuh semangat Katakan, saya pengikut Tuhan Yesus Pertanyaannya apakah kita sudah melayani Yesus Dengan segala yang ada pada kita Dan memberikannya Atau melayani Yesus dengan tulus Dengan penuh kasih dan cinta Dengan hati kita Saudara dan saudari ku terkasih dalam Kristus Untuk sampai pada tingkat pelayanan Seperti hanya para perempuan dalam Injil Hemat saya dibutuhkan beberapa sikap dasar Yang pertama Sikap iman Kita sungguh percaya akan Tuhan Yesus Kita percaya bahwa dia adalah putra Allah Bahwa dia adalah yang dengan sengsara Wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya Dia menyelamatkan kita Kita punya sikap iman itu Yang kedua Sikap cinta Karena iman yang teguh dan besar akan dia Membuat kita sungguh mencintai dia Dan itu kemudian harus nampak jelas Dalam cinta kita pada sesama Yang ketiga Sikap pengharapan Kita menjadi manusia-manusia penuh pengharapan Selalu hidup dalam pengharapan Bahwa Tuhan selalu bersama kita Ketika kita berjuang dalam hidup kita di dunia ini Sebagai muridnya Kita tidak pernah sendirian Kita selalu penuh harapan Bahwa Tuhan ada bersama kita Yang keempat Sikap rendah hati Selalu hidup penuh kerendahan hati Dan hidup secara sadar Bahwa kita harus selalu merendahkan diri Di bawah Tuhan kita Atau dengan kata lain Hidup takut akan Allah Sedara dan sedariku terkasih dalam Kristus Mari kita berjuang terus Kita berjuang terus untuk melayani Tuhan Dengan segala yang ada pada kita Dengan segala karunia yang Tuhan anugerahkan pada kita Kita melayani Tuhan dengan tulus Dan kita landaskan pada empat sikap di atas Yang baru saja saya jelaskan tadi Semoga kita semua dimampukan Untuk melayani Tuhan Seperti halnya para perempuan dalam Injil hari ini Para wanita luar biasa dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Ampunilah dosa dan salah kami itu Semoga kami disadarkan hari ini Dan berubah Dan berubah bertransformasi Sehingga kami benar-benar melayanimu sepenuh hati Tolonglah kami ya Tuhan Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersama kamu dan bersama rohmu Semoga Anda sekalian keluarga Anda Segala usaha dan karya yang Anda tekuni Dilindungi Dilindungi, dibimbing Dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara dan Saudariku Jalanilah hari ini dengan senyum Senyum Sambil 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 Terima kasih.